selamat datang di channel Kinawi Krama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hom swastiastu salam kebajikan untuk kita semua rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 jimat mancing alami paling ampuh berikut cara menggunakan jimat tersebut jimat mancing alami paling ampuh, sering ditemukan jimat mancing ikan alami sangat dekat dan sering ditemukan hanya saja kebanyakan yang sudah ketemu tapi belum tahu dengan jelas apa fungsi barang-barang tersebut akhirnya tinggal dibuang saja cara mendapatkan jimat mancing ikan alami seperti kebanyakan kata leluhur tentang jimat mancing alami sebagai petuah yang boleh dipercaya juga tidak karena dengan kemajuan zaman kebanyakan para pemancing sudah tidak lagi mempercayai petuah leluhur tentang jimat untuk mancing ikan secara alami padahal justru banyak yang pakai dengan hasil yang berlimpah termasuk jika diawalnya ragu cukup buktikan untuk menggunakan saat sudah banyak mendapatkan ikan lalu tinggal dulu jimat mancing ikan alami di rumah dan rasakan kelebihan dan kekurangannya saat tidak menggunakan jimat mancing ikan secara alami bila sudah disimpulkan untuk penggunaannya percaya atau tidak dengan jimat untuk mancing ikan yang alami selanjutnya tinggal cari jimatnya atau abaikan saja walaupun sudah mengetahuinya untuk beberapa jimat untuk mancing ikan alami yang dimaksudkan tersebut adalah 1. kail pancing yang ketemu di dalam perut ikan 2. bambu yang ditemukan hanyut di sungai tepat waktu orang Jumatan 3. batu yang ditemukan pada kepala ikan ketiga bahan di atas paling dekat dengan kita bahkan sangat sering dijumpai hanya saja jimat mancing ikan alami itu sama sekali jarang yang menggunakannya padahal menurut petua leluhur atau orang tua justru itu sesuai untuk digunakan selagi mengetahui dengan persis caranya nah untuk kalian yang mungkin membutuhkan jimat untuk mancing ikan alami di atas tadi dan berniat untuk menggunakannya berikut cara yang benar jika akan dipakai memancing ikan tapi sebelum lanjut alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin berikut tata cara penggunaannya untuk yang pertama menggunakan jimat mancing alami dengan kail pancing yang biasanya ditemukan saat kita strike ikan dan dibersihkan dalam perutnya ada satu kail pancing boleh ukuran besar atau kecil tetap bisa dijadikan jimat cara menggunakannya seperti ini pertama bersihkan dulu dengan air lalu selipkan pada satu joran pancing yang akan digunakan bisa diletakkan pada gagang atau dimana saja selagi bisa kalian selipkan setelah terpasang silahkan dicoba untuk menggunakannya biasanya jika joran pancing yang sering kita bawa 3 atau 4 maka yang gacor dan cepat dapat ikan hanya satu saja yaitu yang sudah terpasang jimat mancing ikan alami sedang yang lainnya tetap seperti biasa saja namun perlu diingat penggunaan jimat mancing ikan dengan kail pancing ini harus dipasangkan ke salah satu joran pancing yang dipakai jika hanya dibawa saja tidak akan berfungsi selanjutnya jimat mancing ikan alami bambu yang hanyut kalau di jaman dulu ini langsung digunakan untuk membuat joran pancingnya namun bisa kita ambil saja sedikit untuk diselipkan pada bagian joran pancing boleh digagang atau dimana saja tapi perlu diperhatikan untuk mengambilnya harus tepat saat orang mengerjakan sholat jumat untuk hanyutnya dan mengambil sedangkan arah masuknya ke air tidak ditentukan untuk jimat mancing ikan alami yang paling ampuh terakhir ini biasanya kalau ada yang pakai akan dijadikan batu akik dan dipakai sebagai cincin padahal bentukannya kecil sekali seperti beras atau batu kerikil menemukan jimat ini juga simpel biasanya waktu makan ikan hasil pancingan saat memakan kepala ikan terasa ada batu yang digigit dan keras kebanyakan pemancing yang tidak menyadarinya akan langsung dibuang padahal justru itu batu mustika ratu ikan yang sering dikejar-kejar atau diikuti oleh gerombolan ikan termasuk juga jimat ini yang paling banyak dicari oleh paranormal jika dimintai bantuan untuk membuat jimat mancing ikan alami jadi jika kalian suatu hari memakan ikan baik digulai, goreng atau sambal dan mendapati seperti mengunyah batu saat memakan bagian kepalanya jangan langsung dibuang tapi perhatikanlah itu batu atau bukan untuk kepastiannya akan lebih baik dipakai langsung untuk mancing ikan kalau nasibmu hoki kemungkinan yang ditemukan itu adalah mustika ikan dan bisa dipakai selama masih membutuhkannya demikianlah tadi pembahasan tentang 3 jimat mancing ikan alami paling ampuh menurut petua leluhur semoga bermanfaat terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai jumpa dengan video berikutnya